20 menit Niki Matilar sehingga jam 1 siangnya pun Niki Gantung sarang ditiangi Niki Sarang semotong ditiangi aneh bagus genying Niki Wenten tut loleng Sarang Niki bapak tokor ditiangi Bapak dokter ketut Putra Sedane Alias dokter caput Dokter caput Tawang hapus bapak dokter caput Tawang hapus bapak dokter caput Tadaaa Uli Anipida anak ratu cari ratu masih Uli Ansi ngelahi Ngeranam panggilan pokoknya masuk Panggilan pokoknya dari dokter Terus Medagang es aneh mau dan es caput Gitu Es kaput Es kaput Gitu Perjuangan Dan makanya salah satu contoh Perjuangan itu tidak akan pernah menghiarki hasil Nah Janini Bu Aniput sudah berhasil Ada di sampingnya Nega Jan ini Bapak dokter caput Lanjut balik Niki Niki Wenten talar pitaken pitaken Niki Niki Wenten talar bapak Tiang sarang Bapak tiang sarang Mereka menggabung dengan Niki Niki cucun tiangnya sedang ngidam Napi mawinan ngidam Dan misi doknya sampai ngetel Bawas nih Aman konen maan Apa apa Berajem tugas kemantan Tugas kemantan Napi Niki datu setawar Sanek SS Bapak Bapak Niki Dari ibu negara tiang Niki Ibu negara Niki Bapak 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 Ibu Belen Cari tiang Niki Bapak 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 karena setiap menghormati cara menghormati menghormati cara menghormati cara menghormati nah ini kalau ibu hamil ini boleh menghormati pak dokter seharusnya pun ini ya ini dia menghormati ini ini timbul rasa perih di ulu hati dan mual-mual tapi berpengaruh sama bayinya ini pak dokter makin dia menghormati dia menghormati merekayeah sehingga mudah bertemu nggak ngopi keesWhat cagetan oke tila-tila saking pemispa pemburuh Oke, terima kasih pemburuh pemuruh bahkan pemburuh dia tidak diantٍ Karena pada kondisi hamil akan terjadi peningkatan yang pertama adalah di lambung, asam lambungnya akan meningkat. Makanya sering terjadi mual yang berlebihan, yang memang punya kecenderungan penyakit umat, perjanjian umat, menjurut anak. Dan kopi ini salah satu yang membuat atau meningkatkan aktivitas daripada saluran pencernaan dalam hal hilang itu. Dan juga memang kopi juga kafeinnya ini yang mempengaruhi. Ketika berlebihan ini akan menyebabkan terjadinya penyempitan-penyempitan pembuluh darah. Nah penyempitan pembuluh darah ini jelas akan berpengaruh terhadap kondisi yang ada di dalam kehandungan ibunya. Lari lantaranya yang bagus ya, sehingga nutrisi yang dari ibu ke balik ini jelas akan berkurang dan menurun. Kopi memang tidak dilarang sama sekali, tetap pada kondisi atau dosis yang tidak berlebihan. Karena kopi ini pun juga meningkatkan semangat, emosi kita. Makanya pada mereka yang kebiasaan sudah ngopi, kalau tidak ngopi pasti akan muncul keluhan-keluhan. Tapi tetap tidak berlebihan. Ya tidak berlebihan, karena justru berlebihan kembali lagi dampaknya ini baik terhadap ibu yang cenderung menyebabkan gangguan di lambung, dan juga tensi atau hipertensi juga mempengaruhi juga kebaiknya. Itu berlebihan. Jadi dalam kondisi yang biasa, jadi mereka yang memang sudah terbiasa untuk itu juga tidak masalah asal jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sebenarnya tadi kopi, tapi itu liu-liu. Masih selam yang tidak lekar panaki. Oh, itu tuh ngaruhin tuh. Teman-teman yang nariya ke rumahnya. Tidak ada panaki kentas, lekar. Yang jadi kopi dan selam itu, selam itu. Apa itu ada cara apa? Ini selam berlebihan cara jualan. Yang ini. Nah, kita pilih main bala. Ini sendiri ini melakukan tentang hal itu. Ini kayaknya ini, Wenden penerpon meranjakan ini, atau? Iya. Siap. Om, swastiastu. Om, swastiastu. Ini. Raja siang. Ini Raja siang. Raja siang. Ini. Ini, saya ngasih sila nanti. Oke, Pak Sumpeng di Petemon. Ya. Ya. Ya, gue lihat di tanda. Pertama, dia kawin, tidak punya anak istrinya. Kawin kedua juga tidak punya anak. Apakah ini yang namanya mando, Pak Dokter? Ya. Ya. Apa penyebabnya kok selama ini, dua kawin, tidak. Kawin, tidak punya anak gitu ya. Pertanyaan saya yang kedua, Pak Dokter, ya. Saya terima dengar. Saya terima dengar. Saya terima dengar. Ambil anggur. Ya. Apakah pemeriksa Ambil anggur itu, Pak Dokter, ya. Ya. Mohon. Pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter. Dan, kalau berlangsung juga, ya. Ya. Saya ingat, Pak Tutnoleng, saya ingat untuk Tutnoleng. Saya ingat untuk Tutnoleng. Saya ingat untuk Tutnoleng. Saya ingat untuk Tutnoleng. Ini salah satu personil dari Susi Bonres. Oh, Susi Bonres. Saya ingat untuk Tutnoleng lainnya, Pak. Saya ingat untuk Tutnoleng. Saya ingat untuk Tutnoleng. Ini tempat yang ingat. Tidak. Saya ingat untuk Tutnoleng. Itu, Pak Dokter. Segera menolongnya. Segera menangkap dan Tutnoleng. Tidak. tidak mempunyai keturunan begitu juga tapi definisi atau penjelasan bertanggung-tanggung terima kasih Pak Sumpeng ring ketemu jadi untuk kehamilan yang namanya mandul kalau bahasa medis adalah Invertil Invertil yang dikatakan Invertil adalah ketika mereka atau pasangan tersebut lebih daripada satu tahun sudah melakukan hubungan suami istri tetapi tidak hamil lebih pada satu tahun itu yang namanya Invertil pasangan Invertil namanya pasangan yang menyebabkan tidak terjadinya dan hamil tentunya adalah faktor penyebabnya faktor ibu dan atau faktor bapaknya sekarang kalau dilihat dari kawin yakni singbelin kawin yakni singbelin kawin yakni singbelin kemungkinan faktor suaminya sekarang pertanyaannya suaminya sudahkah pernah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan apa yang yang didakukan pemeriksaan salah satu adalah adalah apa namanya sperma analisa pemeriksaan sperma analisa ini penting untuk menilai kualitas sperma kalau sudah pelurunya kosong ya jelas pasti dia akan tidak bisa membuat hal terhamilan ya maka belum tapi kosong bro ini eh angin ya bersih udah jadi itu nah inilah yang harus dipastikan faktor yang mana sih penyebabnya nah untuk memastikan itu tentunya perlu dilakukan pemeriksaan atau konsultasi jadi baik itu ke dokter kandungan kalau lagi ke dokter andrologi andrologi untuk masalah penanganan dari gangguan sperma terus kemudian masalah hamil anggur ini masalah hamil-hamil anggur adalah jenis penyakit kehamilan ya kehamilan dimana dalam proses kehamilan terjadi gangguan gangguan perkembangan pertumbuhan yang terjadi gangguan dari degenerasi dimana perkembangan pertumbuhan yang semestinya menjadi bayi ini tidak akan berubah menjadi gelembung-gelembung mola namanya gelombung mola seperti buah anggur sehingga dinamakan hamil anggur nah ini jadi perubahan tidak berubah menjadi bayi dia tetapi berubah menjadi gelombung-gelembung mola karena tidak mengalami perkembangan atau gangguan degenerasi namanya ini jadi itu dan kalau sudah penyakit hamil anggur ini otomatis ini namanya sudah penyakit harus dikembalikan lagi jadi kondisi kehamilan itu menjadi kondisi seperti sebelum hamil dibersihkan dibersihkan yang istilah malin ini memang kulit dikulit setelah hamil anggur itu dikulit setelah normal sudah bersih baru kembali bisa jadi hamil normal ataupun juga harus diikuti dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan ada itu pemeriksaan lanjutannya dengan menilai kadar hormon kalau di medis HCG nya terus dilihat dimana tahu karena tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi degenerasi ganas menjadi keganasan kalau tanpa penanganan yang baik sehingga kalau sudah muncul gejala atau tanda dan sudah pasti dia besok hamil anggur jangan ditunda-tunda untuk melakukan tindakan pembersihan konsultasi 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 jadi kehamilan anggur itu bukanlah penyakit mengular atau penyakit genetik atau diturunkan ini pun juga pengaruh faktor penyebab daripada anggur adalah faktor nutrisi ya faktor nutrisi biasanya terjadi pada mereka dengan kondisi gisi yang kurang baik kolam makan sehingga pada saat proses kehamilan dimana terjadi proses pembuahan dan pertumbuhan tidak berkembang sebagaimana mestinya untuk menjadi baik iya oke gitu ya pak dokter ini pertanyaan lagi nih dari rekan kita yang ada di bonding ini ini katanya salah satu pasien dari pak dokter juga bahkan sampai 5 kali Niki berobat ke pak dokternya pak dokter Titiang sampai 5 kali Niki berobat sarang pak dokter kenapa Titiang masih belum ada hasil sampai saat ini Titiang belum punya ngomongan Titiang dari desa Bon Tieng mohon pencerahannya pak dokter padahal Titiang kan subur nih seperti penilaian dari pak dokter waktu Titiang yang berperiksa mereka jadi masalah kehamilan masalah kehamilan tidak saja ditentukan oleh faktor dari ibu atau si wanita juga harus ditentukan oleh faktor laki-laki atau suami dan juga faktor yang lainnya karena sering terjadi kehamilan nah sering terjadi masalah tidak terjadi hamil padahal normal-normal iya normal-normal sering terjadi kita temukan ini kita lihat yang perempuan si istri jadi jajemen normal si laki juga normal iya normal ini sudah salah satu seperti yang terjadi di Bon King itu dua-duanya normal iya jadi tidak bisa dia hamil tidak jadi hamil terus kemudian ketika ini memang ada kasus ketika yang perempuan terus kemudian ini cerai nikah lagi hamil dia yang laki pun juga nikah punya anaknya nah tapi kan dua-duanya Aniki subor berarti ini memang yang sering saya sampaikan juga bahwa masalah kehamilan itu unik hmm unik ketika ada banyak orang menginginkan kehamilan tidak diberi kehamilan ketika sudah diberi kehamilan tidak menginginkan kehamilan bahkan sampai ada yang sudah memakai alat kontrasepsi pun bisa nah ini adalah yang namanya unik yang saya lihat bahwa hamil makanya kehamilan ini ya betul-betul selain faktor tanda petik medis dari kondisi ibu dan bapaknya suara mesti ini juga ada faktor yang lain yang tentunya harus memang diperhatikan dan menjadi keyakinan dan sudah lima kali kita lihat juga umurnya kayak bagaimana umur daripada ibu secara medis ibu nya berapa saya lupa juga mungkin memang umur ibu ini sudah diatas 40 ya yang ada memang pasien diatas umur 40 yang memang kepingin untuk hamil karena belum juga hamil memang faktor usia secara medis sangat berpengaruh tapi kalau tiang lihat ini yang dari bonti yang nikki berkisar umurnya sekitar 30an dan belum mungkin lebih daripada 35 jadi sangat memungkinkan ini memang harus ditelusuri terus dan penuh dengan kesabaran belakangnya sudah diperiksa ibu nya sudah aman tinggal sekarang mempertemukan ibu dan jangan pernah berhenti dan putus asan kalau minum asan cara dibayi ini kan gitu bukan cara faktor yang lain-lain itu cari ikan karena laporan daru ini papan kebles-bles ibu nya seperti yang diperlukan apa ini bahaya kalau papan ini kalau misalnya di bulan pitung di nanya orang itu bawa pengeliling sendiri kendang kalau tidak diperlukan kalau tidak diperlukan kalau tidak diperlukan saya tidak diperlukan memang iraga dalam hal seperti ini percaya tidak percaya kembali sedikit bergasi dari dunia medis karena iraga di bali percaya keken adanya ada badan hal tersebut juga medis juga dilakukan sekarang ini sekali masih ragu berjalan nah mudah-mudahan ini mau buat sementara di jalan seriwentang ringbon tiing bisa cepat penyawa mengang dan terus ini oh ini ibu nya umurnya 32 sedangkan ini suaminya umurnya 35 masih memungkinkan oke sangat memungkinkan sangat memungkinkan jangan kacau jangan maju jangan maju maju jangan maju jangan maju semangat jangan maju mungkin jadi ada yang digajak pak dokter semangat jangan tarik mas gitu nah diki benten telepon diki pak dokter sebetulnya diki benten telepon oleh diki yang mengangkat jemuan diki sebelum diki oke om swastiastu om swastiastu om swastiastu om swastiastu om swastiastu Niki bagian sarang ke pak dokter Niki Dia matur suksesmu niki pak dokter Niki Dia yang sama kake niki Niki Luka Eh ini pak dokter pasien napa yang mencapai Komang Monica Restari Komang Monica Restari, kuih? Iya, karena sebelah melakukan pasien napa Niki Oh sebelah Sebelah Oh iya 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 Sebelah baru niki nye Niki Dia matur suksesmu ntarah napa Oh iya Sehat Iya Iya Sampai setan niki pak dokter Niki Hahaha Niki Sampai setan niki melahirkan Dan luar jam 12, 19.30 Apun Niki 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 Cucu keberapa ya kan? Niki Niki Masa suksesmu banget Bagaimana pak dokter Niki Niki Kejalanan cara penyakitnya Niki Makin Makin Seger Seger Makin Dibuatnya pak dokter Niki Karena Makin Niki 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 apun lain punya? ini dia, seorang itu, yang itu pas banget ya boleh nama-nama diinteraksi dia, nama-nama itu semua aduh ya, ingetan ya kan di kelugulanannya undang Pak Dokter, nanti-nanti ya, saya sudah berpikir saya sudah berpikir Bondres ya, saya sudah berpikir Bondres ya, saya sudah berpikir Bondres sekalian, ampun, berpikir 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 Bondres, nanti-nanti pelapun lagigembir Levi anjing oklah, usah ke follows, cucunya sehat Ibu Sutrasmi mengh genuinely kvari gari, hank Choday, hank Choday ibu Sutrasmi sehingga Waktu sedia Niklas Ampun mengucapkan terima kasih Bagaimana perasaan dokter Ada seseorang yang secara tidak sengaja Makin di udara mengucapkan Atas semua yang pak dokter sudah lakukan Terhadap keluarganya pak dokter Iya yang pertama ya senang bahagia Karena memang satu Kebahagiaan saya Selaku dokter Bisa menolong, bisa membantu orang Untuk bisa melahirkan Dan membuat orang itu bahagia Di situ kebahagiaan Ya syukur pak Yang melahir selama dirinya Sehat Yang sehabis bayi lahir Anak dadongnya paling Gini-gini-gini Waktu itu gini-gini ragu kemondres Nah janit lagi kemondres Seperti itu bertelah Kalau ini penontonnya yang ada kerejok Ke bibirnya pesusik itu Tapi yang janit lagi-gini ragu kemondres Marah apetit kini-gini ambil beriok Jadi ditulah tak naun Sampai ada ucapan Terima kasih Terima kasih Alak-alak suatu Ya boleh dikatakan pekerjaan yang sangat mulia sekali Dan langsung disampaikan oleh Ibu sutresmi Barusan saking Bagi sanggup kalau ada salah Terus ini Salah satu juga yang pernah berkomunikasi langsung dengan pak dokter Ampun ini agak menggunakan Ini saking aja Yuda Salam aja pak dokter Coba aja tak kunin pak dokter Ya pak dokter Tundeng motrekan Naksim tenya Alasannya kuning limanya Saya yang menunggobok-ngobok Ampun ini anak pak dokter Ini pengalaman nyata Ini boleh coba aja tak kunin Ini salah satu Penyiar senior juga dulunya Di salah satu radio Di Musunga Raja Mungkin pada waktu itu pengalaman Waktu melayat ke pengastuan Karena pak dokter Memori Ada sedikit selingan juga Terima kasih banyak Kemudian juga Niki Wenten Pak Ketut Wijan Selamat siang Pak dokter Sangat luar biasa Apresiasi tiang Atas adanya acara Niki Di Radio Singaraja FM Ada sedikit bekal ilmu pengetahuan Pencerahan dari pak dokter Sesungguh banget Mudah-mudahan acara Niki Bisa terus dilanjutkan Niki salah satu juga Kemudian Buat semuanya Saya di Wenten Ring Buleleng Niki Yang yang pacar Metaken Niki Ring 081 9330 004 217 Niki Wenten Pintakan Malah Niki Di SMS Niki Bapu Yang Raja Palu Saking Gawase Yang lah Kurnan hamil Kalau mau Berpergian Niki Memang harus Berpamitan Dengan cara mencium perut istrinya Terhadap apa yang terjadi di luar Itu luar biasa Itu bagus Bagus sekali Sentuhan dari bapaknya Ke perut ibu Itu sama dengan Bapaknya menyentuh Anak kebayi Dan bayi merasakan Ingat Apa yang dirasakan oleh Ibunya Apa yang di ucapkan oleh Ibunya Dan apa yang diraksan oleh ibunya Direkam sama Anak Dan dirasakan Sehingga Hati-hatilah Sebagai ibu hamil Dan lingkungannya Tentang suaminya Dan Dalam kondisi hamil Kondisi dalam Kandungan ibu itu Harus tetap Betul-betul Dalam kondisi Nyaman Untuk bisa Bayi itu Tumbuh dan berkembang Secara optimal Setuhan ini Akan memberikan Ketenangan Ketak bayi Dan bayi Dari kecil pun Juga Dari dalam kandungan Pun juga Merasa dihargai Sehingga ketika Akhir Bayi ini pun Juga akan Seperti itu Akan sangat Menghargai Juga sekitarnya Tapi jeleknya Cari jam Duga sih Panaknya melahirkan Panaknya lahir Duga sih Panaknya lahir Duga sih Selamat Yang pernah dijang Jangan Jangan Sengadul Kemah selamat Padahal diragak Dituyuk Dituyuk Angke-angke Benar Masih Ibu Dia Selamat Ibu Dia Selamat Dia Pengelung Di sisi Kita Sengadul Mau Ucapan selamat Sengadul Selamat Sengadul 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 Sametan Ibu Apa Ada Ibu